Halo, welcome to my channel, this is Dano Nah, di video kali ini, berbeda dari video-video sebelumnya Kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian Produk-produk yang menjadi favorit aku di bulan Juni kemarin Nah, jadi ini video pertama So, ya It's a start at least Oke, langsung aja aku list produk-produk yang aku suka banget bulan lalu Jadi produk pertama yang masuk ke dalam list favorit aku di bulan Juni ini adalah Moisture Surge dari Clinique Ini tuh kayak semacam konsentrat gitu Moisturizer yang fungsinya untuk membuat kulit itu lebih hydrate gitu Jadi lebih kayak seger gitu lah Nah, aku tuh entah kenapa suka banget pakai ini setiap hari Karena ini jadi bikin kulit aku itu lebih lembab Tapi nggak yang berminyak gitu Kesannya tuh kayak lebih seger aja Aku sendiri sih udah pernah nyobain moisturizer dari Clinique yang warnanya kuning gitu Tau nggak yang kotak gitu packagingnya Cuman jujur aja aku tuh lebih suka yang ini Karena menurut aku dia itu lebih moisturizing Tapi tetep bikin makeup itu awet dan nggak berminyak banget gitu Jadi aku suka banget yang ini Moisture Surge ini Terus kemudian produk kedua yang aku suka banget bulan Juni kemarin Yaitu adalah Too Faced Foundation yang Amazing Face Foundation ini surprisingly aku suka banget Karena foundation Too Faced yang lainnya yang Born This Way itu aku agak kurang suka sebenernya Karena menurut aku coveragenya itu kurang Dan dia itu Apa ya, nggak begitu nahan minyak Tapi ini tuh oke banget gitu Hasilnya, finishingnya sih dia itu dewy Cuman bikin kulit itu tuh sehat banget gitu Ini aku lagi pakai foundationnya Ouch! Jadi waktu aku di balik papan juga aku pakai foundation ini Dan you know balik papan itu kan panas banget ya Tapi foundation ini tuh nggak meleleh di muka karena panas gitu Jadi aku suka banget ini Dan ini tuh di blendnya tuh gampang banget Jadi kamu ngeblend pakai apa aja itu hasilnya selalu bagus Bisa pakai sponge atau brush semuanya bagus banget So I really love this foundation Dan kamu harus cobain foundation yang amazing face ini Terus produk yang aku juga suka dari Too Faced itu adalah Ini adalah Cocoa Powder Foundation Dan aku sudah sering lihat para beauty vlogger semuanya itu Pakai ini dan mereka juga suka Dan aku ini baru nyobain Ini powdernya Karena waktu di Sephora kemarin lagi sale gitu Jadi aku beli dan ternyata itu bagus banget Oh my god Jadi waktu dipakain powder ini itu Muka aku tuh langsung kayak smooth gitu Terus poti-poti aku tuh juga nutup banget Jadi I really love 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 this powder So another product that I love from Too Faced That I recently bought Is this This is highlighter Too Faced candlelight glow Look at this Look at this packaging So pretty Dan dia itu highlighternya Ada dua Jadi ini itu Lebih kayak ke Gold gitu Dan ini lebih ke putih I really love Both shades Look at this So pretty Dan ini aku lagi pake Highlighternya Oh my god Jadi yang paling aku suka Dari highlighter ini Dia itu bisa Diatur gitu Jadi kalau pulasnya itu Cuman sekali Dia itu glownya itu Lebih ke natural Dan cocok banget Dipake untuk sehari-hari gitu Jadi makeup No makeup Itu Bagus banget pake ini Tapi kalau kamu pengen Yang lebih glowing Lagi hasilnya itu Kok tinggal tambahin aja Atau aku Semprotin kuas Pakai Certain spray Terus aku ambil Dan aku taruh di Tempat-tempat yang biasa Daktur Highlight Dan It works Wonderful Jadi aku Suka banget Dan kalau kalian belum Pernah coba Kalian harus coba ini Really like it So much Dan Produk selanjutnya Yang aku suka Baru-baru ini Itu adalah Marc Jacobs Concealer Yang Remarkable Kalian liat Ini tuh kecil banget Cuman Hasil ya Itu keren banget Sumpah Aku sih sebenernya Juga suka Foundation Marc Jacobs Yang Remarkable Aku punya yang Genius Gel juga Cuman aku Lebih suka yang Remarkable Foundation-nya Karena tuh Lebih Coverage-nya Lebih Bagus lagi Lebih Apa ya Lebih Ngecover gitu Tapi Concealernya ini Itu juga Bagus banget Jadi Menurut aku Marc Jacobs Semua Marc Jacobs Yang Remarkable Itu Oke banget Jadi I really love this Dan aku juga pakai Concealer ini Untuk Makeup look sekarang Dan Suka banget Hasilnya Next Produk berikutnya Yang aku suka Di bulan kemarin Itu adalah Ini dia Lipstick dari BLP Beauty Tapi dia Formula-nya itu Yang baru Nah Jadi Ini aku Ada Dua Shades Sebenernya ada Tiga Tapi Satunya lagi Hilang gitu Kayak kemana Ini ada Red Velvet Dan ini Ada Butter Fudge Gitu Ini tuh Formula-nya Menurut aku I have mixed feeling Actually About this Jadi Aku suka banget BLP yang lama Karena Formula-nya itu Moisturizing Terus Di Opaque Nggak bikin Bibir Cracking Terus Tuh Smooth Juga Keliatan Di Bibir Gitu Cuman Waktu aku Nyobain Formula yang Baru ini Ternyata Hasilnya itu Lebih Made Tapi tetap Ada Lembab-lembabnya Sedikit Dan Lebih Nggak Bleeding Dari Formula yang Lama Dan Transfer-nya itu Juga Lebih sedikit Ketimbang Formula yang Lama Jadi Sebenernya aku Suka Dua-duanya Gitu Gimana dong Karena Masing-masing Itu Ada Plus-minus Dan Menurut aku Bisa Disesuaikan Dengan Kondisi Bibir aku Saat itu Jadi Kalau aku lagi Pengen Yang Lebih Moisturizing Itu Aku pakai Biop yang Formula lama Terus Kalau aku Pengen Yang lebih Made Aku pakai Formula yang Baru So Actually I love Both of them Jadi Tapi aku Tetap suka Yang ini Dan Ini Dan Khusus Warna Red Velvet Ini Aku Suka Banget Karena Dia tuh Bold Gitu Aku Belum Pernah Bikin Review BLP Cuman Look at That Color Oh my God So Pretty Aku Suka Banget Warna Yang Kayak Gini Gitu Bold Teman-teman Di Instagram Itu Bilang Aku Lebih Bagus Pakai Lipstick Nude Tapi Aku Tuh Sebenernya Lebih Suka Bold Oke Kita Lanjut Ke Produk Berikutnya Itu Bukan Makeup Tapi Ini Adalah Tools Ini Aku Tadi Pakai Barusan Jadi Agrikotar Ini Adalah Sponge Dari Eco Tools Kayak Kayak Gini Ya Ini Jadi Sponge Dari Eco Tools Jadi Kalau Kalian Beli Ini Dapatnya Dua Satunya Yang Kecil Satunya Yang Gede Jadi Yang Kecil Itu Bentuknya Kayak Gini Ini Aku Belum Basahin Jadinya Masih Kecil Dan Ini Sudah Basahin Jadinya Membang Jadi Entah Kenapa Aku Lebih Suka Pakai Ini Setiap Hari Karena Mungkin Bentuknya Itu Sangat Membantu Jadi Kalau Ujung Ini Kan Kat Pipih Gitu Ya Ini Aku Suka Pakai Buat Concealer Di bawah Yang Bulat Ini Buat Aplikasikan Foundation Gitu Dan Aku Tau Sponge Ini Itu Sebenernya Keracunan Dari Kathleen Lights Dia Suka Banget Sponge Ini Jadi Aku Beli Dan Ternyata Aku Suka Next Produk Yang Aku Suka Sebenernya Ini Bukan Produk Baru Cuman Aku Itu Baru Nyobain Yang Ini Ini Adalah Estee Lauder Advanced Night Repair Yang Kayak Gini Aku Belinya Yang Kecil Dulu Aja Soalnya Aku Lagi Pengen Nyoba Skincare Tapi Karena Ini Mahal Jadi Aku Beli Yang Yang Kecil Dulu Sebelum Aku Beli Yang Gedenya Gitu Dan Ini Aku Pakai Pertama Kali Itu Hasilnya Itu Udah Bagus Banget Jadi Pertama Kali Aku Pakai Waktu Malam Itu Besok Paginya Kulit Aku Sumpah Itu Kulit Aku Jadi Kayak Bagus Banget Pokoknya Jadi Kayak Kenyal Terus Bersih Terus Gila deh Pokoknya Aku Suka Banget Ini Dari Sejak Pemakaian Pertama Sumpah Jadi Banyak Banget Yang Rekomendasiin Essie Lauder Yang Ini Cuman Aku Gagak Gak Percaya Gitu Karena Mereka Lebay Banget Bilangin Aku Ini Bagus Banget Tapi Ternyata Emang Sumpah 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 Itu Bagus Banget Kalian Harus Coba Kalian Itu Adalah Masker Dari Desaim Ini Itu Adalah Black World O2 Bubble Mask Jadi Kalau Kalian Sering Lihat Di Instagram Masker Yang Bisa Bikin Apa Ya Ngembang 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 Gitu Bubble Mask Ini Masker Itu Jadi Aku Sebenarnya Beli Ini Itu Kayak Gak Seng Aja Gitu Aku Mampir Ke Kontor Desaim Dan Lihat Masker Ini Dan Lucu Aja Gitu Maskernya Bisa Jadi Bubble Bubble Gitu Dan Aku Sudah Sering Lihat Di Instagram Kan Orang Pake Bubble Mask Meskipun Merknya Beda Tapi Aku Pagin Coba Yang Ini Dan Ternyata Ini Hasilnya Itu Bagus Banget Jadi Ini Salah Satu Masker Favorit Aku Sekarang Aku Punya Beberapa Masker Kayak The Body Shop Himalayan Terus Ada Juga Glam Glow Terus Produk Produk Korea Lainnya Sheet Mask Aku Udah Banyak Banget Tapi Ini Salah Satu Masker Yang Paling Sering Aku Pakai Karena Dia Itu Hasilnya Bikin Kulit Bagus Nah Segitu Aja Video Junes Favorit Kali Ini Semoga Kalian Keracun Dan Pengen Nyobain Produk Produk Yang Aku Suka Dan Semoga Produk Produk Itu Cocok Juga Di Kalian Tapi Kalau Kalian Punya Pendapat Yang Berbeda Please Comment Di Bawah Aku Juga Pengen Tahu Gimana Produk Ini Bekerja Di Kalian So Ya Segitu Aja Video Junes Favorit Kali Ini Please Like Kalau Kalian Suka Videonya Dan Juga Comment Kalau Kalian Pengen Melihat Aku Membuat Video Seperti Ini Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Kalau Kalian Pengen Udah Update Update Mengen Video Selanjutnya Bye 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 Mwah